Oke teman-teman semua, balik lagi di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua Tentang Microsoft PowerPoint Yaitu bagaimana cara menampilkan rules dan garis quits Jadi, kalau teman-teman itu sering mengatur tentang peletakan atau element dari text ini Biasanya disini kan ada rules ya, penggaris ya teman-teman Itu teman-teman bisa atur melalui itu Kemudian untuk quits ini dia fungsinya untuk agar Supaya peletakan dari komponen-komponen di Microsoft PowerPoint ini sejajar gitu ya Nah seperti itu Oke, caranya teman-teman cukup gampang Kita pergi ke bagian menu view disini Kemudian di bagian sini teman-teman show Kalau teman-teman klik disini juga bisa Untuk melampilkan penggarisnya atau rulesnya teman-teman tinggal cek atau aktifkan dengan cara checklist seperti ini Kemudian untuk quits juga bisa Nah jadi, untuk yang pertama ya untuk yang rules penggaris Nah teman-teman contoh ingin menggeser dari indent multimedia ini Teman-teman cukup klik dari sini Nah seperti itu Jadi salah satu fungsi rules Kemudian Seperti untuk pembagian Quits juga Seperti itu ya Ini Kalau kita hilangin rulesnya Quits Kalau teman-teman lihat disini Ada tanda yang membagi 4 bagian ya Ini sudah otomatis setara ya teman-teman Sama bagiannya Sehingga kalau teman-teman ingin meletakkan ini posisinya di tengah Logonya berarti letaknya ada disini Tinggal teman-teman presisikan lagi Nah seperti itu Fungsinya itu untuk menampilkan quits Kemudian untuk grid lens teman-teman Mungkin lebih presisi lagi bisa Gunakan grid lens Teman-teman juga bisa atur untuk grid lensnya Ada spasinya disini juga bisa teman-teman atur Lebih detailnya Seperti itu Oke teman-teman Itu saja Singkat saja tutorial kali ini Semoga bermanfaat Semoga membantu Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya